Halo selamat pagi anak-anakku sekalian apa kabarnya hari ini semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya Nah pada pagi hari ini kita sudah memasuki tema 5 subtema ketiga pembelajaran 4, 5, dan 6 Judulnya Keseimbangan Ekosistem Sebelum mulai pembelajaran alangkah baiknya kalian awali dengan berdoa terlebih dahulu Berdoa mulai Ya berdoa selesai Lalu jangan lupa persiapkan juga buku catatan kalian untuk mencatat dari pembelajaran hari ini Jika sudah disiapkan yuk sama-sama kita simak video pembelajaran yang berikut ini Pelajaran yang pertama adalah Bahasa Indonesia Mengenai mencari dan menyimpulkan informasi penting teks non-fiksi Pada pembelajaran sebelumnya kamu telah belajar cara menyimpulkan informasi dari teks non-fiksi Sebelumnya Miss Novi mau ingat-ingat kembali nih Apa sih pengertian dari teks non-fiksi? Iya benar Teks non-fiksi itu adalah teks yang ditulis berdasarkan kenyataan atau fakta yang sebenarnya Nah cara untuk menyimpulkan suatu artikel itu sama dengan menyimpulkan teks non-fiksi Yaitu dengan mengacu pada hasil identifikasi teks non-fiksi berupa ide-ide pokoknya Jadi kalian harus baca terlebih dahulu ide-ide pokoknya Kemudian bisa disimpulkan apa dari isi artikel tersebut Selanjutnya ada langkah-langkah membuat peta pikiran Yang pertama tuliskan ide pokok dari setiap paragraf Kedua temukan kata kunci pada setiap paragraf Ketiga rangkailah ide pokok atau kata kunci tersebut menjadi sebuah bagan Keempat catatlah informasi-informasi penting dari teks Sebelumnya kalian sudah dapat tugas untuk membuat peta pikiran ya Jadi sudah semakin pahamkan apa yang dimaksud dengan peta pikiran Nah sebelumnya perhatikan dulu nih contoh peta pikiran sebagai berikut Disini ada materi utamanya yaitu mengenai ekosistem Nah kemudian kalian tinggal tulis pengertian ekosistem apa ya Ada isinya kemudian contoh ekosistem Ada ekosistem di darat kemudian di laut Ada keseimbangan ekosistem Kemudian ada tentang komponen ekosistem itu apa saja Nah ini adalah berupa peta pikiran Nah selain dengan bagan-bagan bisa juga dengan gambar-gambar loh Jadi peta pikiran kalian lebih menarik dan lebih bagus tentunya Nah disini contohnya masih sama ya ekosistem Misalnya ekosistem ini ada tentang interaksi dan komponen Interaksinya berupa rantai makanan dan jaring-jaring makanan Sedangkan komponennya ada komponen biotik dan abiotik Kalau komponen biotik itu berarti yang hidup ya Seperti organisme autotroph, heterotroph Kemudian kalau abiotik berarti komponen yang tidak hidup Contohnya seperti tanah, air, matahari, udara, energi, dan lain-lain Nah ekosistem ini terbagi menjadi dua macam Ada ekosistem alami dan buatan Contoh ekosistem alami itu adalah ekosistem yang tidak bisa dibuat oleh manusia Sudah ada dan sudah dibuat oleh Tuhan sebelumnya ya Contohnya adalah ekosistem di danau Sungai, rawa, hutan, dan laut Sedangkan kalau ekosistem buatan berarti ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia Seperti kolam lele, tambak, tambak udang, begitu ya Ada akwarium, ada sawah, ada peternakan Selanjutnya untuk satuan ekosistem ada berupa individu, populasi, komunitas, ada ekosistem, dan lain-lain Ini adalah contoh peta pikiran Lebih bagus dan menarik ya tentunya kalau pakai gambar Selanjutnya kita masuk ke pelajaran IPS Indonesia dikenal sebagai negara maritim dan juga negara agraris Potensi agraris di Indonesia antara lain karena ketersediaan lahan yang luas Iklim yang mendukung karena kita berada di garis katulistiwa Otomatis kita beriklim tropis Hanya ada dua musim, musim panas dan musim hujan Serta bibit tanamannya ini unggul Potensi maritim Indonesia antara lain ada pariwisata bahari yang menarik seperti pantai-pantai dan laut Kemudian ada minyak bumi yang melimpah dan sumber daya laut yang beraneka ragam Nah berikut ini adalah gambar pengeboran minyak bumi lepas pantai Jadi minyak bumi itu diambil dari dasar laut Selanjutnya kita beralih kepada pelajaran masih IPS tapi tentang wawasan Nusantara Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai dirinya Dan bentuk geografisnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Wawasan Nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional Deklarasi Juanda diadakan pada tanggal 13 Desember 1957 Deklarasi tersebut berisi penegasan bahwa seluruh kepulauan, perairan dan laut diatasnya merupakan satu kesatuan wilayah NKRI Nah berikut ini adalah contoh peta Indonesia Dimana selain ada daratan juga ada lautan, ada perairan Nah itu merupakan satu kesatuan sudah tertuang dalam Deklarasi Juanda Masuk kita ke pelajaran PPKN mengenai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sosial budaya Perbedaan lingkungan geografis menyebabkan kegiatan ekonomi yang beragam Keberagaman kegiatan ekonomi ini bermanfaat karena masyarakat dapat saling bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka Contohnya disini adalah pemenuhan kebutuhan pangan ini memerlukan kerjasama pelaku ekonomi Siapakah pelaku ekonomi tersebut? Iya pintar, pelaku ekonomi tersebut adalah penjual atau pendagang dan para pembeli Ini pelaku ekonomi ya Jadi penjual disini membantu konsumen untuk mendapatkan apa yang harus mereka penuhi Seperti buah-buahan, sayur-sayuran, makanan, minuman dan lain-lain Bahasa Indonesia dikenal sebagai bahasa persatuan Bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi yang mempersatukan seluruh bangsa Indonesia Baik itu dari Sabang sampai Merauke Mereka pasti paham bahasa Indonesia Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi Biasanya terdapat bahasa resmi itu di sekolah, di kantor-kantor perusahaan, di pemerintahan, dan lain sebagainya Kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Karena di Indonesia ini beragam suku bangsa Jadi harus ada satu bahasa, yaitu bahasa persatuan bahasa Indonesia Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem ada dua macam Ada faktor alam dan yang kedua ada faktor manusia Nah kita awali dengan faktor alam terlebih dahulu Faktor alam adalah peristiwa alam yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem Nah faktor alam ini umumnya berupa bencana alam Siapa yang tahu gambar nomor satu ini? Gambar bencana alam apa? Iya benar ini adalah gambar gempa bumi Rumahnya hancur ya Kasian ya tidak punya tempat tinggal ya Kemudian yang kedua inilah gambar bencana alam berupa tsunami Tsunami itu gelombang besar dari laut ya Karena adanya gempa bumi di dasar laut Kemudian gambar yang ketiga adalah gambar Gunung meletus Benar ya kita harus berhati-hati Ya kalau sudah misalnya berada di daerah pegunungan yang aktif Gunung berapinya Jika sudah ada tanda-tanda kita harus segera dievakuasi Pergi menjauh ya Supaya tidak terkena awan panas ataupun banjir laharnya Kemudian yang keempat ini namanya bencana alam apa? Iya benar ini adalah bencana alam berupa tanah longsor ya Tanahnya di pinggiran ini longsor turun ke bawah ya Nah selanjutnya ini adalah faktor aktivitas manusia Aktivitas manusia itu ternyata bisa juga mempengaruhi keseimbangan ekosistem loh Nah faktor aktivitas manusia ini adalah kegiatan manusia Yang memanfaatkan sumber daya alam Tetapi memanfaatkannya sangat boros ya Sangat mengeksploitasi ya Terlalu berlebihan Jadi dapat mengganggu keseimbangan ekosistem Contohnya yang pertama ini apa? Benar ini adalah penebangan pohon secara liar Apabila pohon terus menerus ditebangi Maka akan terjadi bencana banjir Jadi si pohon akar pohon ini tidak ada Tidak ada yang menahan, tidak ada yang menyerap air di dalam tanah Selanjutnya ada juga aktivitas manusia Seperti sengaja membakar lahan kehutanan Lahan hutan sengaja dibakar Untuk daerah pertanian, untuk berladang ini tidak boleh ya Atau misalnya dengan sengaja mereka membuang puntung rokok sembarangan di hutan itu sangat tidak baik Karena dapat menyebabkan kebakaran hutan ya Apa pendapatmu mengenai aktivitas pada gambar di samping ini? Sangat tidak baik, tidak boleh tindakan yang tidak terpuji ya Kita harus menyeimbangkan kebutuhan kita dengan ketersediaan di alam Jangan mentang-mentang banyak tersedia di alam Kemudian kita ambil sebaik-baiknya itu tidak boleh ya Tidak boleh ambil sebanyak-banyaknya ya Kita harus hemat Kita harus tahu takarannya mana yang pas untuk dipergunakan Jangan semata-mata hanya untuk keuntungan pribadi saja Nah, berikut ini adalah contoh kegiatan manusia yang dapat mengubah ekosistem Yang pertama ada penebangan dan pembakaran hutan Biasanya penebangan dan pembakaran hutan itu bertujuan untuk menjadikan lahan pertanian atau untuk berladang Akibat dari penebangan dan pembakaran hutan apa? Yang pertama, punahnya berbagai jenis hewan Pastinya Yang kedua, hewan-hewan jadi tidak memiliki tempat tinggal Yang ketiga, suhu lingkungan meningkat Karena ini pembakaran ya Pembakaran hutan Pembakaran jadinya panas Kemudian kalau ditebangin juga tidak ada peneduhnya ya Jadi suhunya menjadi meningkat Yang keempat, tanah menjadi tandus Sering terjadi banjir dan tanah longsor Yang kedua, perburuan liar Perburuan liar ini akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem Karena akan memutus jaring-jaring makanan di hutan Yang ketiga, pembangunan industri atau pabrik Kegiatan industri akan mengeluarkan sisa-sisa atau buangan Berupa asap, limbah padat, dan limbah cair Hal ini dapat mencemari udara Terus melakukan pencemaran air Yang dapat membahayakan kehidupan makhluk hidup tentunya Yang keempat, penggunaan bahan kimia di bidang pertanian Jadi biar tidak terkena hama Mereka menggunakan pesticida Nah itu tidak boleh menggunakan bahan kimia ya Selain merusak tanah Juga dapat mengakibatkan menumpuknya racun pada tubuh manusia Lanjut kita ke pelajaran SBDP Ada tentang karya seni rupa nusantara Berdasarkan fungsinya, karya seni dibagi menjadi dua Yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan Seni rupa murni adalah karya seni yang dibuat Untuk dinikmati keindahannya Atau unsur estetikanya saja Tanpa mempertimbangkan fungsinya Jadi contohnya dari seni rupa murni adalah Sebuah lukisan Kita bisa nikmati keindahannya Keelokannya ya Selain lukisan ada juga patung Ada bahan keramik, kerajinan keramik Diterima dari gerabah Juga ada tadi tanah liat Nah tadi berdasarkan fungsinya seni rupa dibagi menjadi dua Seni rupa murni dan terapan Sekarang yang masuk ke terapan Seni rupa terapan itu adalah karya seni rupa Yang memperhatikan fungsi Dari benda seni tersebut dalam kehidupan sehari-hari Contohnya adalah rumah adat Nah di beberapa daerah di Indonesia Rumah adatnya ini seperti panggung ya Agak tinggi karena untuk menghindari dari serangan hewan buas Jadi ada fungsinya Kenapa rumah itu dibuat tinggi Panggung Kenapa juga ini atapnya tinggi menjulang Supaya pelafonnya tinggi lebih adem di dalam rumahnya Jadi ada fungsinya Kemudian ada contoh yang lain Yaitu seni rupanya berupa Senjata tradisional dan seni kriya Anyama Nah ini keris ini dahulu digunakan untuk bertarung Untuk melawan penjajah Tapi saat sekarang ini Keris ini hanya digunakan sebagai aksesoris ketika Upacara pernikahan Kemudian ada seni kriya Anyaman Berupa keranjang yang dianyam dari bambu ya Bagus sekali Kriya seni rupa berupa Anyaman Ini ada Anyaman tunggal Anyaman tunggal itu adalah Cara membuat Anyaman yang paling sederhana Anyaman ganda lebih banyak memiliki variasi pola Nah ini adalah pola Anyaman tunggal Yang kedua adalah pola Anyaman dua ganda Ini adalah pola Anyaman tiga ganda Sedangkan yang sebelah kanan yang keempat adalah Pola Anyaman kombinasi Nah anak-anakku sekalian baru saja telah kita simak bersama-sama video pembelajaran kita di tema 5 Sub tema ketiga Pembelajaran 4, 5, dan 6 Itu tandanya Pelajaran kita di semester pertama di kelas 5 sudah selesai ya Semoga kalian bisa dipahamkan ya Atas penjelasan dari Miss Novi Ingat selalu terapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada Dengan memakai masker apabila bepergian Menjaga jarak Mencuci tangan Dan menjauhi kerumunan Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya Bye-bye